Intro Assalamualaikum anak-anak Apa kabarnya hari ini? Sehat bukan? Kembali lagi dengan Bu Guru Kali ini kita akan mempelajari tentang kalimat perintah Kalimat perintah itu adalah kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu Biasanya kalimat perintah dapat berupa suruhan yang keras atau permintaan secara halus Selain itu, suatu perintah dapat pula berbalik dari menyuruh menjadi mencegah atau melarang Ciri-ciri kalimat perintah itu Yang pertama, kalimat perintah itu diakhiri dengan tanda seru Dan yang kedua, biasanya kalimat perintah juga diberi akhiran lah dan kan Nah, berikut adalah contoh kalimat perintah Bisa anak-anak perhatikan ya contoh-contoh dari kalimat perintah berikut Yang pertama, ambilkan buku di meja ibu ya nak Diakhiri dengan tanda seru Yang kedua, bersihkan ruang kelasmu Juga diakhiri dengan tanda seru Yang ketiga, buanglah sampah di tempatnya Diakhiri dengan tanda seru Dan yang terakhir, hapuslah tulisan di papan tulis itu Diakhiri dengan tanda seru Dari contoh kalimat perintah tersebut Biasanya diakhiri dengan kata lah Dan juga diakhiri dengan tanda seru Nah, terima kasih anak-anak Selamat belajar ya Semoga anak-anak selalu sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih